Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim Apa kabarnya hari ini? Kaifahalukum semuanya Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya Adapun kalau sahabat keluarga muslim yang sedang sakit Semoga senantiasa diangkat penyakitnya Namun jangan lupa untuk terus beribadah Jangan ditinggalin ya Kembali lagi bersama saya Ruci Ardi ya Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan insya Allah ada jawabannya Alhamdulillah Sahabat keluarga muslim Kita sudah berada di episode 25 ya Insya Allah Sudah lumayan banyak Atau sudah sangat banyak ya Kalau kita kalkulasi Ya banyak lah pokoknya Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas sama-sama Yang sudah kita ulas sama-sama Jadi bertambah wawasan kita Tentunya ya Jadi yang belum tahu menjadi tahu Yang sudah tahu jadi lebih tahu Jadi lebih paham Lebih ingat lagi dia Seperti itu ya Ya Seperti biasa nanti kita akan mengulas Tiga pertanyaan dari Para sahabat kita yang sudah memberikan pertanyaan Dan nanti insya Allah akan dijawab oleh Para narasumber kita yang sudah sangat fakih Keilmuannya insya Allah Namun sebelum itu Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Piduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak Kepada sahabat keluarga muslim semua Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822-67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Ya Kita hubungin terlebih dahulu Sampai muslim ya Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustadz Saya sudah menikah Namun mantan saya hadir lagi Minta balikan Dan mau dijadikan istri kedua Bagaimana ya Ustadz menghadapi ini Apakah ini cobaan Atau rezeki Ustadz Mohon pencerahannya Masya Allah Ya Mengenai tentang jodoh Baik itu mantan yang kemudian datang Kita harus bisa bersikap Kita harus punya prinsip Di dalam kehidupan kita Apalagi kemudian ketika kita Menjalankan perkara yang halal Dan haram Di sisi Allah SWT Ketika mantan datang Kemudian dia menawarkan diri Itu apakah Nikmat Ataukah itu Azab Maka Tergantung kita menyikapinya Ketika kita memang siap Dan memang ada rasa cinta Maka ini adalah perkara yang besar Maka kata para ulama ini adalah Bentuk al-ish Kerinduan Makanya Ketika Kita didatangi Mantan misalnya Ketika kita bisa bersikap Untuk menghalalkannya Dan sanggup Secara untuk mempoligami Maka lakukanlah secepat Tapi kalau kita tidak sanggup Kita tahu kondisi Dan ini tidak sanggup Kita tidak bisa termasuk Dari orang-orang yang bisa berlaku adil Takut untuk tidak berlaku adil Bukan takut kepada istri Di sini Kita bisa menenggakkan kebenaran Bisa melakukan keadilan Maka lakukanlah Jika tidak Maka katakanlah tidak Maka putuskanlah hubungan kepada Mantan yang datang Jangan berikan harapan Kemudian putuskan saja Karena itu bisa menjadi azab bagi kita Apabila kita kemudian tidak kuat Untuk mengambil keputusan Keputuskanlah Jika seandainya kita bisa mampu Untuk menikahnya Maka nikahilah Jika tidak Maka secepatnya dijauhkan Karena bisa menjadi bencana bagi kita Di dunia dan akhir Allah ta'ala Iya Syukur Jazakallah khairan Ustadz Muslim Atas jawabannya Masya Allah ya Nah buat sahabat yang bertanya Ini memang Posisi yang cukup sulit Sampai bertanya Apakah ini cobaan atau rezeki Namun ini bukan suatu hal yang Bukan suatu hal yang saya kuasain ya Karena ini pertanyaan yang cukup sulit Namun tadi Sejawaban dari Ustadz Muslim Sudah cukup jelas ya Jadi ini memang kembali lagi ke Antum yang bertanya Ya Bisa jadi ini cobaan Atau bisa jadi juga rezeki Antum gitu ya Jadi ini bisa Keduanya Namun ya Kembalilah Ke pilihan Antum sendiri Mungkin bisa diskusi juga Ya Tapi benar-benar tadi menjawab ya Saya tidak bisa berkomentar banyak Untuk ini Karena ini cukup sulit Ya Sulit dalam memilih Apakah ini cobaan atau rezeki tadi ya Semoga menjawab Ya baik sahabat korun muslim Nanti kita akan lanjutkan Di segmen yang kedua Dengan pertanyaan yang kedua tentunya Namun jangan kemana-mana Setelah jeda Berikut ini Saya ditipu teman saya Lebih dari 2 juta Saat ini dia kabur ke Jakarta Mohon berikan nasihat Ustadz Siapa tahu dia nonton Biar taubat deh Ustadz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Ya Tadi kita sudah mendengar Jawaban dari Ustadz muslim Terkait Mantan tadi kan Cobaan atau rezeki Ini menarik sekali Menarik namun Menjebak juga Ya Kurang lebih seperti itu Ya Ini Kita nanti akan Bacakan pertanyaan kedua Nanti saya akan hubungi Ustadz Roshid Namun sebelum itu Seperti biasa Saya ingin mengingatkan kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kamu bisa terus mengedara Di tengah-tengah Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak kepada Sahabat keluarga muslim Semua untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz ya Kita akan hubungi Ustadz Roshid Ya Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Saya ditipu Teman saya Lebih dari 2 juta Saat ini Dia kabur ke Jakarta Mohon berikan nasihat Ustadz Siapa tahu Dia nonton Biar taubat deh Ustadz Terkadang orang untuk berhutang itu Bermuka Manisnya Dan suara yang lembut Bahkan mungkin merayu-merayu orang Agar bisa mendapat utangan Tapi ketika jatuh tempo Ketika tiba waktu pembayaran Maka Si orang ini pun bisa menghilang Nomor teleponnya pun mungkin gak ada lagi Orangnya pun tak kemana Seperti dalam pertanyaan tadi Ini orangnya sudah pergi ke Jakarta Saya gak tahu yang menghutangkan ini orang mana Tapi yang jelas Dia orangnya yang berhutang Ini sudah pergi ke Jakarta Nah kita sampaikan bahwa Hutang di dunia ini Akan itu menjadi hutang kelak di akhirat Jadi jangan dianggap Kita lolos dari orang yang memberikan hutang Oh kita nanti udah enak-enak Enggak Allah SWT gak ngantung Gak tidur Allah SWT akan tahu Akan selalu meminta Pertanggung jawaban dari kita Ini gak bagi hutang Hak dengan manusia ini Gak mudah untuk dilesecekannya Tobat dengan perkara Dosa dengan berkaitan dengan manusia Ini gak gampang Kita minta dihalalkan Ini hutang Oke kita mungkin Di dunia gak didapat Sama orang yang menghutangkan gitu kan Mungkin kita dilaporin polisi juga Polisi gak dapat kita umpamanya Tapi Allah SWT gak akan pernah Gak akan pernah Lolos kita dari Dari Allah SWT Kita akan mendapatkan hukuman yang setimpal Dari hutang yang Kita buat ini Dan kita tahu bahwa Perkara hutang ini Adalah perkara yang sangat besar Sehingga Nabi SAW Ketika Mau menyelatkan jenazah Beliau bertanya Ada gak nih orang ini punya hutang Kalau ada hutangnya Nabi SAW gak mau Salat kalian untuk Untuk saudara kalian Saya gak mau Ini menjadi Cemeti Menjadi sebuah cambuk Bagi kita yang berhutang Enggaklah Menyelesaikannya dengan segera Ini kadang-kadang kita enak Berhutang bayarannya gak mau gitu Padahal punya Ini yang kita sangat sedih Kecuali yang gak punya Kalau kita gak punya Maka kita baik-baik Menyampaikan kepada Yang berhutangkan kita Kita sampaikan Akhi mohon maaf Saya belum bisa bayar nih Berikan saya waktu lagi Dan itu perintah Allah kan Kepada orang yang kaya Untuk menangguhkan Untuk memberikan lagi tempo Kepada yang berhutang Dan ini sesuatu yang sangat baik Nah begitu Jadi Masalahnya sekarang ini Ketika orang ini berhutang Dan gak mau bayar Memang awalnya Memang gak mau bayar dia Dia anggap bahwa Utang ini menjadi Milik dia gitu Ini sebenarnya gak benar Udah lah dia dibantu Ini kan sebuah Apa ya Nikmat sebenarnya Ini sebuah Apa namanya Pertolongan Dari teman Mesti dihargai dong Pertolongan itu Dengan cara apa Kita membayarnya dengan Tepat waktu Bukan menghilang Sepertinya dan ini Dan ingat Di dunia ini kita bisa selamat Bisa lolos Tapi di akhirat Ingat Ini perkara 2 juta ini Bukan mudah Yang satu rupiah aja Kita bayarnya sulit Apalagi 2 juta Angka yang bukan Bukan kecil gitu kan Membayarnya kita Bayarnya pakai apa Kelak di akhirat Pakai amal soleh kita Kalau gak ada amal soleh kita Maka Dosa yang menghutangkan itu Dicampakkan Atau diberikan kepada Yang Yang berhutang tadi Sehingga apa yang terjadi Akhirnya Dia dicampakkan ke neraka Kenapa Karena dosa orang lain Ditimpakan kepadanya Dosa orang yang Dizolimi Ini kan dizolimi Sesungguhnya kan Dengan cara apa Gak mau bayar hutang Makanya saya mengingatkan Kepada diri pribadi Dan seluruh Pemirsa Salam TV Berhati-hati perkara ini Perkara ini bukan gampang Perkara ini bukan gampang Oleh karena itu Coba masing-masing kita Untuk intropeksi diri Melihat dan memperhatikan Makanya kan ketika Solat jenazah itu Kita umumkan kan Kalau saudara saya ini Atau saudara saya ini Yang punya hutang Kalau memang ada Punya bukti Kami siap membayarnya Ini tanggung jawab Ini yang semestinya Seperti ini Yang mesti kita Perhatikan Sehingga kita tidak Bermudah-mudah Dalam perkara hutang Dan segera kita Menundasinya Ketika jatuh temponya Kalau memang gak bisa Kita sampaikan Dengan baik-baik Minta maaf kepada yang punya Bahwa kita belum mampu Membayarnya Wallahu tera'at Iya Syukur Jazakallah Khairan Ustaz Roshid Atas penjelasannya Masya Allah ya Ini terkait Nipu ya Teman-teman ya Saya sendiri juga ada Pengalaman pribadi ya Jadi curhat nih Ya ada juga Pengalaman pribadi Kurang lebih sama ya Ditipu sama teman sendiri Ya Lumayan lah ya Ya semoga dia nonton juga ya Penjelasan dari Ustaz Roshid tadi Ya Kalau bisa Antum Yang berhutang ini Ya Padahal Antum udah dianggap teman Oleh yang bertanya ini Antum bertobat lah Bayar Ya Bayar hutang Antum Takut lah Sama perbuatan dosa Ini udah teman sendiri Dihana Banyak sekali dosa Antum Ya buat yang Ini ya Siapa tau nonton dia ya Kita doakan bersama Semoga dia tobat Dan segera membayar hutangnya Ya Karena Ya pasti ya Namanya Kita manusia Dan ini nominalnya Tidak sedikit ya Artinya Si Teman yang ditipu Yang bertanya tadi Yang ditipu tadi Pasti kan perlu uang juga ya Atau Perlu ya Something yang memang Dari uang ini gitu loh Perlu untuk Pihak kehidupan Atau tanggung jawabnya Mungkin dia punya keluarga Ya Banyak lah Intinya buat keperluan pastinya Karena nominalnya Tidak sedikit Dan Antum Yang menipu Astagfirullah Semoga Antum Bertobat lah ya Dan segera membayar Sebelum Malaikat mau datang Ya Ya Semoga lah Segera bertobat ya Ya semoga Tercerahkan ya Buat yang bertanya Dan semoga Tercerahkan juga Buat yang Berhutang Apabila nonton Kita doakan sama-sama Ya sahabat kurang muslim Nanti kita akan lanjutkan Di segmen yang ketiga Tentu saja bersama Ustaz Zulham Namun jangan kemana-mana Setelah jeda Berikut ini Bolehkah berzikir Menggunakan tasbih Atau alat bantu zikir digital Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Ya Tadi kita pertama sudah mendengar Tentang mantan Ya Tentang mantan Coba anak rezeki Ini unik sekali pertanyaannya Tapi menjebak juga ya Kemudian yang kedua tadi Ada pengkhianatan dari teman Yaitu menipu Temannya sendiri Lumayan banyak nih Lumayan teman-temannya Ya paling tidak Dari antara kita Ya pasti Seminimal-minimal Yang pernah ditipu Sakit juga sih rasanya ya Ya udah Oke kita lanjut Di pertanyaan ketiga Nah ini pertanyaannya juga Cukup menarik Karena terkait dengan Keseharian kita Ketika beribadah Namun sebelum itu Saya ingin mengajak Teman-teman semua Untuk terus berdonasi ya Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengundara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Ya Kita akan hubungi Ustaz Zulham Ya Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustaz Bolehkah berzikir Menggunakan tasbih Atau alat bantu zikir digital Mohon pencerahnya Ustaz Pemirsa yang berbahagia Rahimahni Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam masalah berzikir Dan menggunakan alat bantu Seperti tasbih Ataupun alat digital Dan semisalnya itu Ada khilaf diantara para ulama Tapi Ya sebagian ulama itu Membolehkan Ya karena memang sebagai wasilah Sebagai sarana Untuk mengatai berapa kali Kita berzikir Contoh umpamanya Ya Sebagian jamaah haji itu Menggunakan karet Ketika dia toaf Ketika dia toaf Dia menggunakan karet Silahkan saja Atau menggunakan Ya alat digital Untuk mengatai berapa kali Dia itu Tawaf Silahkan saja Atau berzikir juga Seperti itu Silahkan untuk membantu dia Hanya saja Ya Hanya saja Nabi SAW Menganjurkan kepada kita Untuk berzikir Dengan menggunakan Jari jemari kita Jari jemari kita Karena kela Pada hari kiamat Kata Nabi SAW Ini jari jemari Ini jari jemari Yang kita gunakan Untuk bertasbih Subhanallah 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 Alhamdulillah 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 Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Dan seterusnya Ini semua Ia akan menjadi Saksi Tidak pada hari kiamat Bagi kita Pada hari kiamat Di depan Allah Subhanallah Bahwa kita Menggunakannya Untuk berzikir Kepada Allah Nah Adapun Kalau seandainya Kita menggunakan Tasbih Atau kita Menggunakan Batu kerikil Atau menggunakan Ya Seperti Alat digital Khawatir ini Semuanya Akan hilang Yang masih Sepahalanya Akan tercatat juga Di sisi Allah Subhanallah Tapi Alangkah Kita lebih Mengutamakan Yang Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Anjurkan Daripada kita Lebih mengutamakan Yang mungkin Untuk membantu kita Tapi kita Meninggalkan Yang Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Sunnahkan Kepada kita Nah kemudian Kau muslim Dalam simpat Rahimani Warahmatullahi Zikir Ya diantar Amalan yang sangat Dianjurkan Kepada kita Dan hendaklah Tersuai dengan Yang Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ajarkan Ada orang Semangat zikir Tapi Nabi Nabi gak pernah Mengajarkan Kepada dia Zikir tersebut Untuk apa Dia kerjakan Lebih baik Ya dia Mengajarkan Yang sedikit Yang jelas Yang Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ajarkan Contoh Nabi mengatakan Dalam sebuah hadis Barang siapa Yang setiap Habis sholat fardu Dia berzikir Dengan mengucapan Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu akbar 33 kali Kemudian Menjadi seratus Maka Dia ampunilah Dosa-dosa dia Meskipun sebanyak Buih di lautan Ini jelas Nabi katakan Atau Kalau kita mau Berzikir Di luar sholat Umpamanya Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Mengatakan Siapa Yang dia Mengucapkan Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Wabihamdi Dalam satu hari Sebanyak Seratus kali Maka Allah Subhanallah Akan mengampuni Dosa dia Meskipun sebanyak Buih di lautan Lihat Ini sudah jelas Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Ajar Maka amalkan Yang seperti ini Daripada kita Mengamalkan Zikir-zikir Yang Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Tak pernah Ajarkan Menjadikan Sebagai Intensi kita Yang belum tentu Ada Pahalanya Di sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Wallahu Ta'ala Itu dia Kita mau Apa namanya Mau Begini Begana Begini Begana Tapi ternyata Kita sendiri Nggak zikir Yang penting Itu kita Bersikir Jadi perjalanan Lagi jalan Mau ke masjid Banyak Apa namanya Waktu-waktu Yang sebenarnya Kita tuh Nggak sadar Kita tuh Bisa zikir Kalau misalkan Dalam hati Kapan lagi Kita mau zikir Nggak sampan Padahal sebenarnya Banyak Waktunya Bisa kita Ya sambil Ya itu tadi Sambil Pergi ke kantor Pergi bekerja Sambil zikir Di jalan Lumayan kan Dapat Beberapa Beberapa Kali Lumayan Masya Allah Itu kalau kita Bisa melihat Celah-celah Waktu tadi Yang kita bisa Gunakan Untuk beribadah Ya Ya sahabat kurang muslim Itu tadi Pertanyaan yang terakhir Kita di episode Kali ini Nah namun Sebelum Sebelum saya akhiri Saya ingin mengingatkan Kembali Agar Sahabat kurang muslim Untuk terus Berdonasi Ke salam tv peduli Agar kami Bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Agar bergabung Di program halusan Dengan cara chat Telepon Atau kirim video Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halosat Ya akhirnya Saya Ruci Ardi Bersama dengan Seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup Dengan doa Kafaratu Majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila antah Astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.